Menterian Dalam Negeri melalui Direkturat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD melakukan wawancara untuk menilai kinerja DPRD seluruh Indonesia. Di Jawa Barat, Kemendagri mewawancara DPRD Kota Cimahi dan DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai percontohan. Dan wawancara tersebut nantinya untuk mencari DPRD dengan barometer kinerja terbaik dari seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri melalui Direkturat Jenderal Otonomi Daerah atau Ditjen Otda melakukan wawancara untuk menilai kinerja dari DPRD seluruh Indonesia. Untuk Jawa Barat, Ditjen Otda mewawancarai DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cimahi sebagai percontohan. Hadir dalam wawancara penilaian anggota Komisi 1 Ganiwati, Wakil Ketua BP Perda Yunandar Eka Perwira, Pimpinan Komisi 1 DPRD Kota Cimahi dan Pemerintah Kota Cimahi, Kasubak Persidangan Arief Ahmad Ripai dan Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wawancara dilakukan untuk mencari kinerja terbaik dari DPRD dan pemerintahan daerah yang akan dijadikan barometer untuk DPRD seluruh Indonesia. Terdapat 60 pertanyaan yang ditanyakan dengan 3 macam jawaban seperti sangat buruk, cukup dan sangat baik. Ramot Sitompul, Kasubdit Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD mengatakan, dipilihnya DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cimahi adalah sebagai percontohan untuk DPRD Provinsi, Kaupaten dan Kota di Pulau Jawa. Ramot menampakkan hasil dari wawancara akan dievaluasi dan dicari hasil tertinggi untuk dijadikan barometer kinerja dari DPRD seluruh Indonesia. Akhirnya nanti dari indikator yang sudah matang ini kita coba layangan lagi ke DPRD-DPRD yang ada di seluruh Indonesia, nanti kita lihat mana yang poinnya termasuk yang paling tinggi, itulah yang menjadi DPRD percontohan untuk menjadi acuan barometer bagi DPRD-DPRD yang lain. Wakil Ketua BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengapresiasi apa yang telah dilakukan dan direncanakan kementerian dalam negeri. Karena hingga saat ini tidak ada ukuran yang standar terkait dengan DPRD atau anggota DPRD yang baik. Diharapkan kedepannya kinerja dan personal dari DPRD bisa menjadi lebih baik karena sudah ada ukuran standarnya atau barometer. Ya harapannya pertama ini nanti harus menjadi satu dokumen yang secara legal itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia begitu. Sehingga kita berharap kinerja DPRD, cara kerja DPRD dan juga personal dari DPRD itu menjadi lebih baik. Karena ketika ada satu ukuran kinerja, maka saya yakin secara personal nanti orang akan menilai dan akan melihat bahwa penilaian ini bagi anggota DPRD sangat penting. Pada akhirnya hanya yang terbaiklah nantinya akan bisa menjadi wakil rakyat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!